Ya Selamat pagi, Assalamualaikum sahabat Kita live sebentar Karena ada banyak Isu yang Berselioran dan perlu Kita beri tanggapan Karena Apapun Isu-isu yang Berselioran ini Penting kita jadikan sebagai Bahan Pertimbangan Keputusan yang kita Akan buat Ada banyak isu yang Tadi saya Saksikan Di timeline sebentar Dan karena itu Perlu kita Ikut ramaikan Salah satu isunya adalah Isu tentang Apa namanya Dinamika internasional Melanjutkan Diskusi yang lalu Diskusi yang lalu yang Apa namanya Menarik dalam debat Terutama dalam politik internasional Mungkin ini kita bahas Singkat Biar kita ngerti konteks Global dulu Saya sering Mengurai Satu topik yang menarik Tentang Benturan Antar peradaban Yang dipidatukan Pertama kali Pada saat peluncuran Buku Apa namanya Samuel Huntington Tahun 91 Ya The class of Civilization Nah Kira-kira teorinya itu Mengatakan bahwa Dan sekarang Setelah Pernyataan Huntington itu Artinya ini sudah 28 tahun Adalah Valid bagi kita Yang masih hidup ini Untuk Mengurai Mengurai dan menguji Teori benturan itu Apakah betul Ada benturan Kata dia Benturan itu Akan terjadi Pada dua Pada dua sudut Sudut pertama Adalah Sudut Apa Spiritual Yang dia sebut Benturan antara Islam Dengan peradaban Barat Yang berbasis Kepada Judeo-Christian Ethic Lalu kemudian Benturan Kedua Yang berbapak Antara Demokrasi Liberal Amerika Dengan Apa namanya Dengan Confuciusme Yang diwakili oleh Negara China Sekarang ini Nah Setelah 28 tahun Saya kira kita bisa Mengatakan bahwa Sedikit banyak Benturan itu Terjadi Benturan pertama Secara spiritual Memang Tidak bisa dihindari Lahirnya Isu War on Terror Kemudian Terjadinya Serangan Kepada Menara Menara kembar WTC di Manhattan Di Amerika Serikat 9-11 Kemudian Invasi ke Invasi ke Afganistan Dan Irak Dan seterusnya Peristiwa Perang sipil Di Timur Tengah Pasca Arab Spring Itu dapat Kita masukkan Sebagai rangkaian Clash Yang Boleh nampak Seolah Seolah-olah Itu yang Bertengkar Dan berperang Adalah di antara Warga negara Tetapi pada dasarnya Ini udah public Tetapi pada dasarnya Akarnya kepada Teori Huntington itu dapat Kita Lihat Clash Yang disebut Sebagai Clash Apa Dapat kita Sebagai orang luar Mengatakan Clash Nilai Itu karena Memang Sedikit banyak Dianggap Ada perbedaan Nilai Tetapi Yang menarik Ini sebenarnya Perbedaan Nilai Di antara Agama Samawi Judeo Kristen Versus Islam Nah Lalu banyak Teori sinis Yang mengatakan Sebenarnya Ini bukan Prediksi Huntington Tetapi Adalah Huntington Adalah Jurubicara Dari kelompok Konservatif Ya Yang terutama Menguasai Industri Alat perang Dan militer Di Amerika Serikat Yang kemudian Sebenarnya Mendisain Perang Jangka panjang Ya Karena selain Pernyataan Angkington Tentu Ada banyak Pernyataan Kemudian Yang setelah Itu Menjadi Narasi Bagi perang Itu Seolah-olah Perang Against Islam Itu War Against Islam War Against Terror Itu Legitimate Karena Dianggap Agama Islam Ini Menjadi Agama Fundamentalis Radikal Yang Tidak Bisa Diajak Kepada Alam Modernisme Alam Modernitas Kira-kira Begitu Nah Inilah Yang kemudian Apa Namanya Mengesahkan Seolah-olah Proposal Itu Benar Tapi Yang Menarik Bahwa Di negara-negara Barat Sekarang Proposal Ini Mulai Dikoreksi Secara Radikal Juga Kalau 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 Kita Lihat Misalnya Cara Bereaksi Perdana Menteri Apa Namanya Jacinda Arden Di New Zealand Sebab Apa Namanya Muncul Ideologi Sekarang Ini Yang Disebut Dengan White Supremesis Itu Tidak Lain Sebagai Reaksi Prediksi Terhadap Prediksi Atau Analisis-analisis Selama Yang Disebut Sebagai Benturan Peradaban Itu Ya Apa Namanya Ada Satu teori Yang Ditulis Seorang Apa Bisa Saya Bilang Filosof Ada Yang Bilang Filosof Tapi Saya Lebih Cenderung Mengatakannya Itu Sebagai Aktivis Begitu Namanya Grand Occupation Ya Jadi Dia Membayangkan Mengimajinasikan Bahwa Eropa Ini Sedang Dikuasai Oleh Kelompok Kelompok Muslim Yang Datang Sebagai Imigran Pada Awalnya Tapi Lama-lama Mereka Akan Mengambil Ali Eropa Mengambil Ali Politiknya Awalnya Mengambil Ali Sektor Tenaga Kerjanya Lalu Mengambil Ali Sektor Ekonominya Lalu Mengambil Ali Sektor Politiknya Dan Itu Menciptakan Kecemasan Yang Masif Terutama Di kalangan Orang Kulit Putih Maka Lahirlah Itu Tadi White Supremesis Ideology Itu Ideologi Kulit Putih Yang Radikal Yang Seperti Yang Dilakukan Menembaki Orang Yang Sedang Sholat Jumat Itu Nah Jadi Ini Adalah Hukum Aksi Reaksi Sehingga Kemudian Kalau Kita Mengatakan Apakah Itu Ada War Ada Dan Itu Adalah Sudah Dikoreksi Di Barat Cara Perdana Menteri New Zealand Itu Sekarang Ini Ada Generasi Perdana Menteri Kanada Bagaimana Mereka Menerima Imigran Dengan Sangat Ramah Bahkan Imigran Timur Tengah Disambut Dengan Bahasa Arab Adalah Kesadaran Bahwa Teori Klas Ini Salah Dan Tidak Boleh Dibiarkan Kalau Ini Dibiarkan Ini Berantakan Terus Karena Ini Yang Memicu Ekstrimitas Di Dua Kalangan Orang Orang Judeo Christian Dalam Hal Ini Dikuasai Atau Diwakili Oleh White Supremacy Ini Menjadi Radikal Pada Saat Yang Bersamaan Juga Orang Orang Islam Juga Bisa Jadi Radikal Sehingga Mereka Susah Diintegrasikan Dalam Kehidupan Masyarakat Nah Itu Teori Pertama Benturan Kedua Benturan Kedua Benturan Dengan China Saya Kira Hari Ini Kita Masih Mengatakan Dan Pejabat Pejabat Di Indonesia Juga Mengatakan Adanya Perang Dagang Antara Amerika Dan Cina Itu Yang Dikatakan Oleh Huntington Dulu Perang Apa Namanya Ekonomi Ya Atau Kompetisi Clash Dalam Bialis Liberal Amerika Eropa Pada Umumnya Dan Kemudian Apa Namanya Dengan China Sebagai Perwakilan Dari Konfusisme Kenapa Konfusisme Itu Menjadi Ancaman Kata Mereka Ini Because The Way They Are Making Money Different With The Old Apa Namanya Early Kapitalism Kapitalisme Lama Itu Dianggap Sudah Penuh Dengan Etika Dan Menciptakan Uang Dalam Berdagang Ada Batasannya Ada Etiknya Ada Hukum Anti Monopolinya Dan Lain-lain Tapi China Kata Mereka Itu Tidak Peduli Mereka Dagang Dengan Segala Cara Mereka Menghalalkan Segala Cara Perdagangan Dan Bahkan Tidak Ada Etika Ada Yang Mengatakan No Human Right Karena Di China Tidak Ada Serikat Pekerja Tidak Ada Demo Buruh Tidak Ada Orang Menuntut Hak Karena Dikurangi Jatah Penghasilan Dan Sebagainya Pada Saat Yang Bersamaan Juga Dianggap Lahirnya Produk-produk Yang Berbahaya Dangerous Product Istilah Mereka Itu Lalu Kemudian Pengrusakan Lingkungan Ini Juga Dianggap Sebagai Efek-efek Daripada Kapitalisme Baru Kapitalisme China Tapi Dengan Cara Seperti Itu China Memproduksi Barang Dan Jasa Lebih Masif Daripada Kemampuan Kapitalisme Lama Saya Lupa Ada Peraya Hadia Nobel Mengatakan City That Made In Apa Namanya Istilah Hadia Itu Hundred Years In The Western Society In The US Made Only One Month In China Jadi Kota Yang Dibuat Ratusan Tahun Di Negara-negara Barat Itu Di China Itu Sebulan Bisa Dibuat Karena Uangnya Dari Mereka Pekerjanya Bekerja Kayak Mesin Bahan Bakunya Dari Mereka Mereka Bisa Kerja 24 Jam Dengan Sif Tanpa Human Right Dan Sebagainya Sehingga Kemudian Pertumbuhannya Itu Dasyat Setelah Apa Namanya Deng Shopping Menyatakan Selamat Datang Kepada Kapitalisme Dengan Mengatakan Saya Tidak Peduli Warna Kucing Yang Apa Yang Penting Bisa Menangkap Tikus Maka Kemudian Kapitalisme Cina Itu Bergerak Lebih Cepat Sehingga Sedemikian Rupa Kemudian Akumulasi Kapital Mereka Kemampuan Mereka Dalam Menanam Atau Menumpuk Depisa Itu Luar Biasa Sehingga Kemudian Tidak Saja Mereka Membangun China Bahkan Mereka Mulai Membangun Dunia Sekarang Mereka Punya Yang Namanya Obor One Belt One Road Lalu Kemudian Mereka Sekarang Mulai Menginroduksi Juga Maritime Road Saya Pernah Diunjang Juga Untuk Melihat Pameran Yang Mereka Lakukan Itu Mereka Mau Menciptakan Jalan Dan Infrastruktur Keseluruh Dunia Sehingga Kalau Pak Jokowi Dulu Mengatakan Poros Maritim Itu Dugaan Saya Itu Ada Semacam Titipan Omongan Dari Negara China Supaya Indonesia Itu Bagian Dari Perjalanan Infrastruktur Yang Mau Dibangun Oleh China Seperti Yang Dibangun Afrika Dan Sebagainya Tapi Coba Lihat Sekarang Efeknya Konflik Ini Benar Nah Begitu Orang Wise Supremacy Itu Naik Seperti Donald Trump Maka Perang Itu Kejadian Kalau Obama Dia berkuasa 8 tahun Dia orang Demokrat Dia Intelektual Dia Dia Cara Menghadapi China Itu Dengan Soft Kalau Donald Trump Ini Dia Adu Dengan Cara Dagang Dia Menerapkan Tarif Dia Menerapkan Macam Macam Diinjek Kakinya China Itu Sampai Kemudian China Kaget Bahwa Ada Negara Yang Lebih Kuat Juga Secara Ekonomi Dan Militer Nah Saya Ingin Mengambil Kesimpulan Dalam Dua Benturan Yang Kita Omongkan Itu Dimana Indonesia Saya Sudah Pun Yang Terjadi Antara China Dengan Negara Barat Ini Mereka Mau Perang Mereka Mau Apa Jangan Sampai Kita Menjadi Korban Jangan Sampai Kita Menjadi Korban Ada Banyak Negara Di Dunia Ini Sudah Jadi Korban Ada Banyak Negara Di Dunia Ini Sudah Apa Namanya Hampir Apa Namanya Collapse Gara Gara Menjadi Korban Negara Terakhir Yang Kita Saksikan Dari Dekat Dan Kita Rasakan Sebagai Tetangga Itu Partai Baru Yang Dibangun Oleh Seorang Politisi Senior Berumur 92 Tahun Dikalahkan Kenapa Karena Dominasi Infrastruktur China Yang Mulai Menyesakkan Dada Dan Pemerintah Malaysia Mengklaim Sukses Itu Karena Utang Bukan Karena Karyanya Sendiri Jadi Hampir Saja Malaysia Jadi Korban Nah Pertanyaannya Apakah Kita Mau Jadi Korban Atau Tidak Itu Pertanyaannya Saya Ingin Menyarankan Apapun Yang Terjadi Di Antara Perang Negara Negara Besar Kita Nggak Boleh Jadi Korban Karena Kita Masih Bisa Jadi Korban Saya Mengingatkan Ini Mengingat Atau Memperhatikan Apa yang Sudah ada Di sekitar Kita Sekarang Ini Menurut Saya Kita Ini Sudah Hampir Nyaris Jadi Korban Juga Jumlah Utang Kita Yang Eksesif Di Bawah Pemerintahan Jokowi Ini Yang Menyebabkan Pak Jokowi Itu Kayak Orang Banyak Uang Begitu Padahal Utang Yang Membuat BUMN BUMN Itu Kita Kayak Banyak Untung Padahal Banyak Utang Dan Apa Sebabnya Ini Mereka Bisa Berutang Karena Mereka Punya Warisan Banyak Pak Jokowi Ini Diwarisi Oleh Pak SBY BUMN Yang Sehat APBN Yang Besar Bahkan APBN Kita Di Satu Satu Setengah Triliun Sat Serat Seribu Triliun Seribu Triliun Dua Ribu Triliun Diserahkan Kepada Pak Jokowi Dasyat Sebenarnya Demikian Juga BUMN Saya Tahu Betul Betapa Profesionalnya Sepuluh Tahun BUMN Di Masa PSB Luar Biasa Utang Tidak Banyak Nah Pak Jokowi Ini Bahayanya Adalah Karena Ini Kayak Anak Orang Kaya Terima Uang Banyak Terima Uang Banyak Dari PSBY Dalam APBN 2000 Triliun Terima Uang Banyak Dari Menteri BUMN Karena Dua Simpul Dari Penggerak Pembangunan Kita Yang Berasal Dari Dalam Negara Itu Adalah BUMN Dan APBN APBN Kita 2000 Triliun BUMN Kita Itu Bisa Lebih Dari 5000 Triliun Itu Belum Aset Ya Apa Yang Terjadi Jadi Kayak Anak Orang Kaya Terima Uang Banyak Warisan Terima Kekayaan Dan Perusahaan Perusahaan Yang Sehat Tiba Tiba Dia Belanja Dia Tunjukkan Bahwa Seolah Dia Banyak Uang Dia Beli Rumah Baru Dia Beli Mobil Baru Dia Cet Rumahnya Dia Bangun Rumahnya Dia Bangun Taman Depan Rumahnya Dia Tenggerkan Di Depan Rumahnya Itu Mobil Mewah Sehingga Dari Luar Orang Berdecak Kagum Wah Hebat Itu Orang Membangun Luar Biasa Itu Masalah Pak Jokowi Ini Karena Semua Yang Dipakai Untuk Membuat Kita Berdecak Kagum Itu Semuanya Utang Mau Tol Mau Apa Infrastruktur Mau Ini Itu Semuanya Ini Utang Siapa Yang Bisa Bangun Kalau Dia Banyak Utang Dan Pertama Siapa Yang Bisa Berhutang Kalau APBN Yang Enggak Hebat Karena Ditinggalkan Oleh PSBY Dan Siapa Yang Bisa Bangun Kalau Banyak Utang BUMN Punya Utang Lebih Terbesar Sepanjang Sejarah BUMN Kita Kita Punya Utang Terbesar Sepanjang Sejarah Republik Apa Yang Kita Tidak Bisa Bangun Kalau Kita Banyak Utang Nah Kira-kira Menurut Saya Kembali Kepada Tovek 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 Besar Tadi Itu Ya The Class Of Civilization Itu Antara Apa Namanya Negara-negara Besar Ini Dalam Bidang Ideologi Dan Bidang Ekonomi Kita Gak Boleh jadi Korban Saya Baru Bilang Kita Sebagai Korban Dalam Bidang Ekonomi Dan Yang Sudah Terjadi Juga Adalah Kalau Ekonomi Ini Menurut Saya Akan Terjadi Tapi Yang Sudah Terjadi Adalah Kita Korban Narasi Konflik Ideologi Yaitu Judeo Christian Civilization Yang Disebut Oleh Samuel Huntington Jadi Pejabat Kita Terutama Pejabat-pejabat Polkam Kita Ini Secara Mentah-mentah Menerima Proposal Yang Sudah Ditolak Di Barat Sudah Nggak Dipakai Tentang Islam Radikal Tentang Khilafah Tentang Negara Islam Semua Tema-tema Yang Sudah Nggak Ada Ini Secara Ngawur Diadopsi Lalu Diterapkan Kepada Bangsa Indonesia Yang Mayoritas Beragama Islam Sehingga Kemudian Konflik Dikembangkan Bahkan Sampai Hari Ini Menyoblos Pejabat-pejabat Ini Pendukung Pemerintah Masih Meneruskan Jasinda Arden Negara-negara Yang Kemudian Sadar Bahwa Konflik Ini Nggak Boleh Dibiarkan Mereka Sudah Mulai Sadar Bahwa Narasi Ini Adalah Narasi Kebencian Dari Sisa Nasehat Daripada Samuel Huntington Kepada Apa Namanya Pejabat Amerika Yang Kemudian Diikuti Oleh Banyak Orang Jadi Kalau Mereka Mengatakan Kenapa Timur Tengah Berantem Ya Karena Ngikutin Apa Namanya Pikiran Apa Namanya Konflik The Class Of Civilization Itu Justru Itu Penyebabnya Kenapa Kita Damai Karena Kita Nggak Ikut Itu Saya Ingat Dulu Ibu Mega Aja Nggak Mau Ikut Dengan Narasi Itu Waktu Mereka Meminta Apa Namanya Ustadz Abu Bakar Basyir Dibawa Ke Guantanamu Ditolak Ibu Mega Ya Kan Tapi Pejabat Pejabat Sektor Polkam Kita Ini Sahaban Hari Masih Khutbah Tentang Hilafah Islamic State Sekala macam Itu Di Indonesia Padahal Itu Semua Naratif Yang Gagal Jadi Bayangkan Ya The First Class Was The Class Between Islam And Judeo Christian Civilization The Second Class Between Liberal Democracy With The Confuses Sekarang Ini Indonesia Mulai Kena Dampak Kedua Dampak Pertama Kita Udah Kena Terutama Di Masa Pak Jokowi Ngadu Domba Dengan Narasi Itu Nah Sekarang Di Jaman China Ini Di Jaman Apa Namanya Hutang Besar Ini Kita Bisa Kena Efek Kedua Ya Dengan Beban Beban Hutang Itu Demikian Teman-teman Kalian Terima Kasih Atas Perhatiannya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Semoga Kita Bisa Ketemu Tema yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima